Para nelayan kecil dihimbau untuk mewaspadai adanya angin kencang dari timur ke Tenggara. Angin kencang terjadi sewaktu-waktu di perairan Selat Karimata yang mengakibatkan terjadi gelombang tinggi 2 hingga 2,5 meter. Perkiraan gelombang tinggi hingga 2,5 meter tersebut terjadi dalam 3 hari ke depan. Sehingga BMKG kelas 2 Depati Amir Pangkal Pinang mengingatkan nelayan kapal kecil untuk tidak melaut. Kalau cuaca di wilayah Bangka Pelitung sendiri, cuaca diperkirakan cara berawan dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Yang perlu diwaspadai untuk wilayah perairan utara dan selatan bangka juga untuk perairan Selat Karimata yang mencapai 2,5 meter. BMKG memperkirakan situasi gelombang yang sama juga melanda perairan selatan bangka, utara bangka, selat gelasa, dan sejumlah perairan lain di luar Pulau Karimata. Selain itu juga, masyarakat tidak perlu khawatir. BMKG kelas 2 Depati Amir Pangkal Pinang telah mengeluarkan pengumuman melalui situs, sehingga nelayan perlu melihat perakiran cuaca di laut agar tidak mengalami karam. Dari kota Pangkal Pinang, Dwi Astri mewartakan. Dari kota Pangkal Pinang, Dwi Astri mewartakan. Dari kota Pangkal Pinang, Dwi Astri mewartakan.